kita udah mau imo ya ya kita guys tebak kita sekarang lagi dimana di mobil Blok M belum lama ini kita tuh sebenernya baru konten ya di Blok M tapi sekarang kita konten di Blok M kita mau khusus untuk makan sweet, you sweet jadi kita mau 24h kita mau cobain dessert dessert yang lagi viral di Blok M ada apa aja sih ya kan soalnya kira-kira ini lately lagi happening banget dessert dessert di Blok M banyak banget yang terkenal jadi that's why for today's content kita hari ini mau kita mau cobain dessert dessert yang lagi viral di Blok M Kedua storenya itu bukanya baru jam 2 dan sekarang itu jam makan siang setengah 1 jadi kita bakal datengin dulu tempat yang we're both so hungry dan kita hangry jadi kita mau langsung cobain dulu yang udah buka which is... jadi ya udah kita mau langsung cobain aja yang pertama stay tune hehehe sama yang Black Trouble-nya satu sama yang Black Trouble-nya satu sama yang 17 kalau gitu kan dan dia aku mau langsung karena kita mau langsung keisi dari yang ya kamu nanti kamu 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 memilih Terima kasih telah menonton! 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 kita coba Max jadi sekarang kita mau lanjut dulu Oh ya kita nge-review ini dulu kita review dulu ada tiga rasa yang kita beli yang tiga 123 yang best of the best langsung nomor satunya aja nomor satu trufflek Oke kalau I lebih pilih yang cheese mayo sih menurut ini enak 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 Oke so ini approve dari kita karena ini ternyata sarak itu jadi kalian boleh banget coba little salt bread highly recommended to you guys jadi harus cobain oke oke guys selanjutnya kita mau cobain akhirnya yang OO Donuts Oh pesan yang ada matcha melon terus ada grilled strawberry pistachio Sumpah kan semangka Oh iya bener talgi ada cheese jadi disini ada lima varian kita mau langsung cobain yang melon krim melon juga pencet gitu biar keliatan estetik by the way kita pinjem piringnya jangan gitu ya melonnya jatuh ih 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 ini melon melen melennya di luar ada melon beneran ya udah satu enak loh karena dia nggak terlalu manis menurut aku jadi kayak itu ada melon beneran pencet sayang aduh pokoknya tadi yang luar melon ini yang grilled strawberry oh ya dan ada ada strawberry-nya strawberry-nya kayaknya beneran di-grilled nggak sih itu agak kayak sedikit terbakar dia meltynya pakai krim coklat jadi ini sisanya lebih kayak coba ada ada strawberry lagi nggak di dalamnya soalnya kayaknya cuma satu biji ya nggak ada lagi ini udah mencet merasanya kayak roti goreng dikasih bubuk match aja mungkin karena udah terlalu ekspektasi aku terlalu ganti sih selainnya kita mau cobain ini bestsellernya di Oodona wuuhhh jadi sekarang kita mau cobain langsung yang pistachio wow enggak enak sih tapi memang bener sih semua orang tadi nanyain dosa siap-siap pistachio ya tapi tanya-tanya memang pistachio nya enak banget dan ini yang price-nya paling mahal guys iya paling mahal dan yang harganya sama-sama kayak pistachio itu yang grilled strawberry and chocolate kalau yang lainnya itu harganya 18.000 rupiah 18.000 rupiah oke lanjut kita mau yang cheese cheese ini harganya 18.000 guys oke guys jadi kita udah selesai Japanese coffee by little salt bread jadi ini gimana rasanya by the way tadi kita pesen minuman yang ini ini karena tadi kita sambil nunggu ini cukup prasnya sih 56.000 tapi dia unik kayaknya gak deh ini 45.000 lupa nanti aku bakal taro disini dia pake cara V60 tadi cara bikin kopinya terus dikasih kayak krim sih ya dikasih bukan krim sih krim krim tapi salt banget itu krim iya salt banget dia sangat konsisten guys rotinya asin pun kopinya tetap asin juga gak gitu konsepnya tapi enak sih rasa krimnya kayak agak sedikit bateri gitu ya iya bener-bener bateri cuaaah nah soalnya kita adalah kita mencoba es krimnya itu tadi yang kedua oh iya es krim tapi kalo kita sekarang buset antrinya buset udah sampe panjang begitu emang iya kalo kita tadi kan kasih dari pagi karena es krimnya buka dari jam 10 jadi tadi kita es krim duluan antrinya tadi kita pesen yang Max apa tadi Max kita pesen ada 3 rasa kalau gak salah 3 rasa ada yang London Fog terus ada yang soy milk something sama ada yang milk eh ada yang ham dia kayak pake ham gitu bener-bener hamnya tuh bener-bener ham ham goreng dipotong-potong jadi gak kayak tanya yang berikut ini yang ngedit cap ya dulu jadi jadi tadi tuh kita ada 3 flavors tapi dia tuh bisa tambah kayak topping gitu loh topping dari perasanya itu sendiri ngerti gak? jadi karena tadi kita pesen yang ham something jadi toppingnya itu ham ham yang dibakar gitu ngerti gak sih? kayak grilled ham terus tadi kita pesen yang soy milk something juga kita dikasih yang toppingnya tuh kayak bubuk soy bubuk kacang ya pinat terus kalo yang London Fog dia juga kasih kayak terus yang London Fog dia kasih kayak krim kayak ada kayak karamel iya kayak karamel kenapa London Fog kasihnya karamel tadi kan udah nanya tadi karena kalo gak salah ya dia bilang kayak earl grey karamel gak sih rasanya? gak tau deh mungkin itu perpaduan yang pas ya tapi basically London Fog itu dia pake earl grey milk tea kalo gak salah enggak karena kan London ah coba Fox itu kan ngelep kan enggak Seng, Fox itu embun enggak dong, Fox itu kan serigala Fog itu Fox ini buk Fog guys oke terus jadi sekarang kita mau writing kalo sebenernya basically dessert kita kan hari ini jatuhnya kayak es krimnya sih oke tapi rasanya juga unik sih mencoba semua dessert siapa? yang mana? Max itu ya Max sih belum ngelap itu curok banget dilap lah gak bisa juga ini kan bisa diambil sini ntar dulu ya guys oke guys jadi sekarang kita mau kita mau pilih yang paling oke menurut kita masing-masing ini oke dah mati apa dulu nih kesini lagi kita akan kesempatan lagi ya gitu kira-kira makanan apa yang bakal kita makan lagi atau kita bakal rela untuk ngantri sepanjang itu gitu sayang gak akan ke Blokkamp lagi gak kalo kalo Tape Tape kan bukan tipe yang suka makan roti sebenernya oh jadi kalau kita ke Blokkamp buat makan sesuatu ada sesuatu hal yang baru dan kita beneran butuh dessert kayaknya ay bakal ke cheesecake buat itu iya sih karena kalo yang lainnya iya dan jujur banget yang travel itu dia bikin kayak di luar masalah ngantri ya iya kalau makan sendiri tuh renak gitu loh tapi ay tadi travel sebenernya ayah agak sedikit agak bentrok tapi uniknya gak sih? jadi kayak makannya kayak di gambar-gambar kayak sekarang kalo dari aku kayaknya aku pilih yang boong saw brad karena aku jarang nemuin tipe roti yang kayak gini di Jakarta gitu kalo yang cheesecake juga sejauh ini yang travel kita belum pernah nemuin yang kayak gini juga gitu kalian kesini kalian harus cobain sih tetep tapi kita memang merekomendasikannya yang paling top tier kita tuh jangan lupa bawa payung kalo kesini busy cheese cafe sama little salt bread itu wajib banget kalian cobain tapi kalian juga boleh cobain Max sama OO Donut gitu oke oke guys jadi segitu dulu buat video hari ini i think that's it for today's video i hope you guys enjoy watching my video and see you on my next video